Gapjagin nege natan najuno Nan amu maldo har suga opsoci Chonun ebanan dan nun iya gika Tiwa pembantaian 6 pengawal HRS di KM50 Ada beberapa catatan menarik yang bisa kita tangkap Bahwa ternyata beliau menyampaikan tadi Selama ini belum pernah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM Nah Komnas HAM ini kan Kalau kita rakyat sipil Tentu punya harapan yang besar sebenarnya Sebagai satu institusi, sebagai satu lembaga Yang kita andalkan sejatinya menegakkan hak azazi manusia Terutama soal pembantaian 6 Laskar ini Sedihannya kata beliau tadi Tidak justru menjadi juru bicara dari kepolisian Nah mestinya harus independen Harus tegak lurus pada keadilan Tetapi ada ekspektasi juga beliau menyampaikan Komisioner yang baru ini Pada periode sampai 2027 Didorong untuk melakukan penyelidikan Karena memang tidak pernah sedikitpun Karena ini sangat kuat Dugaannya adalah pelanggaran HAM berat Yang dilakukan oleh rezim Melalui institusi kepolisian Oke, untuk menambah hazanah kita Berikutnya kita persilahkan kepada Pak Rizal Fadilah Untuk menyampaikan pandangan beliau Perspektif beliau mengenai Keterlibatan, dugaan ya Satgasus merah putih di KM50 Silahkan Pak Rizal Fadilah Terima kasih Pak Fandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak pembicara Tenara Sumber yang saya hormati Beserta webinar yang juga sangat saya hormati Tema menggugat peran Satgasus merah putih Dalam peristiwa pembantaian 6 Anggota Laskar Pengawal HRS Yang pertama saya gugat Atau kita gugat adalah Satgasus ini bukan Satgasus merah putih Merah putih itu Kepentingan kebangsaannya harus dominan Tapi ini adalah Satgasus merah Banyak menumpahkan darah Dan Satgasus hitam Bermain di ruang remang-remang Atau di ruang yang sangat gelap Jadi tidak pas Dia disebut Satgasus merah putih Hanya nama saja Merah dan hitam Kemudian perannya Di dalam kasus atau peristiwa Pembantaian 6 anggota Laskar Pengawala RS ini Dilihat ada 5 indikasi Indikasi yang pertama adalah bahwa Divisi Propam Yang bias Dengan Satgasus Itu telah menugaskan 30 personalnya Di peristiwa KM 50 Dan kepala Divisi Propam adalah Verdi Sambo Dan kepala Satgasus juga adalah Verdi Sambo Sehingga terjadi pembiasan Nah fungsi Satgasus adalah Penyelidikan Penyidikan Untuk tindak pidana Yang menjadi perhatian pimpinan Jadi nuansanya adalah Perhatian Pimpinan Mungkin di sini pimpinan Kepolisian Mungkin juga pimpinan Politik Pimpinan negara Dengan Satgasus punya peran Nah melihat Pada fungsi ini Maka KM 50 itu adalah Tindak pidana Yang menurut mereka Tanda kutip Berkaitan dengan perhatian itu Maka Walaupun namanya 30 personal propam Tapi sebetulnya itu adalah Mereka yang bertugas sebagai Satgasus Sehingga Ketika ada di ruang Kilometer 50 Satgasus ada di ruang Kilometer 50 Kira ini Indikasinya Dan ketika dia memerankan Sebagai Satgasus Sebagai mana tadi kita singgung Warna merah dan hitamnya Menyebabkan Bergerak seperti mafia Dengan kamuflase Yang mereka buat Itu yang pertama Dan Satgasus ini kan dibuat di masa Tito Karnavian Sebagai Kapolri Kepala Satgasusnya Idham Aziz Sebagai kabar reskrim Nah di saat itu Sekretarisnya adalah justru Sambo Perdi Sambo Yang awalnya sebagai Direktur Apa itu Tindak pidana umum Di Barreskrim Mabespori Yang kemudian nanti Ketika Dia Ditetapkan sebagai Kadif Propam Maka merangkaplah Gitu kan Sebagai kepala Satgasus Merah putih Tanda kutip ini Nah Indikasi kedua adalah Tampilnya peran Karo Paminal Divisi Pro Mabespori Rijen Hendra Kurniawan Ketika Press Conference Gitu kan Bersama dengan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Irjen Fadil Imran Dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman Juga ada Biro Humasnya Polda Metro Yusri Yusman Kalau tidak salah itu Dan Mereka tampil bersama Kehadiran Hendra Kurniawan Sebagai Propam Sekaligus Sebagai Satgasus Itu menunjukkan Ada Keterkaitan Di Kilometer 50 itu Bahkan Hendra Kurniawan Pegang celurit Kemudian Pak Dudung Pegang Samurai Lalu Pak Padil Imran Bawa Pistol Dua Gitu ya Jadi menunjukkan Bukti-bukti Yang kemudian Bisa diindikasikan Itu palsu Bahkan itu Kemudian bisa kita sebut Obstruction of justice Gitu ya Karena kepalsuan itu Maka dia telah Melakukan Obstruction of justice Tapi disitu Yang kita maksudkan adalah Keterkaitannya Gitu kan Atau peran Satgasus Di Kilometer 50 Dengan indikasi Kedua Indikasi Ketiga Adalah Pimpinan Propam Sekaligus Satgasus Dalam operasi Kilometer 50 Adalah AKBP Handik Zusen Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya Dan ini Adalah Tim Sambo Gitu Jadi Handik 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 Zusen Ini Tim Sambo Dan dia Komandan operasi Di kilometer 50 Bahkan Bisa Diduga Walaupun Tidak Atau belum Terungkap Secara eksplisit Dialah Yang memimpin Dan mengomando Ini itu Di lapangan Seperti ada Yang masuk Mobil Satu Yang empat Yang dua Mobil yang lain Itu yang mengomando Ini Adalah Seseorang Yang Diduga Komandan Operasi Ini Handik Zusen AKBP Kemudian Juga ada Selebrasi Melingkar Seperti orang Yang voli Dengan IEL Kemenangan Itu kan Yang Ngomandonya Itu Diduga Kuat Adalah Handi Yuseni Ini Ini Indikasi Juga Ya Keterkaitan Atau Peran Satgasus Di kilometer 50 Yang keempat AKBP Ari Cahyanugraha Alias Acai Yang Merekayasa CCTV Di Durantiga Atas Perintah Sambo Dia adalah Ahli Rekayasa CCTV Dan di dalam Kasus Di pengadilan Jakarta Selatan Kemarin Itu kan Jaksa Mendakwa Ketika Mengangkat Keterangan Saksi Arief Rahman Hakim Menyebut Tentang Acai ini AKBP Acai ini Bahwa Dia Adalah Orang Yang Juga Mengotak Atik Atau Memang Berperan Dalam Hal Berkaitan Dengan CCTV Di kilometer 50 Ini Menggambarkan Juga Peran Dan Keterkaitan Oleh Oleh Karena Bisa Diduga Kuat Bahwa Saat Gasus Punya Peran Yang Dominan Kemudian Yang Kelima Itu Ada Keterangan Dari Komnas HAM Tentang Keterlibatan Instansi Lain Nah Instansi Lain Ini Menimbulkan Pertanyaan Dan Dua Kemungkinan Satu Instansi Lain Itu Badan Intelijen Negara BIN Yang Dengan Indikasi Adanya Operasi Delima Yang Memang Sebelumnya Sudah Terbuka Gitu Kan Atau Instansi Lain Ini Sat Gasus Artinya Dia Adalah Lembaga Yang Tidak Memiliki Landasan Struktural Di Dalam Kepolisian Resmi Dibentuk Untuk Tugas Yang Khusus Tadi Khusus Dan Spesifik Di Ruang Ruang Yang Gelap Gitu Oleh Karanya Ini Menjadi Juga Indikasi Apalagi Ada Juga Indikasi Soal Mobil Land Cruiser Hitam Yang Kemudian Dalam Kasus Duren 3 Gitu Kan Dicurigai Yang Ada Di Garasi Rumah Sambo Karena Di Fotonya Berdiri Dengan Bripka Matius Murei Atau Mare Yang Itu Juga Di Dalam Kasus Kilometer 50 Karena Cirinya Bertato Maka Diduga Juga Yang Membuntuti Itu Kan Rombongan RS Dan Dia Tampil Menunjukkan Tentang Tangannya Yang Bertato Itu Dengan Gari Tengah Siapa Itu Menantunya Habib Rizik Shihab Itu Sudah Kelihatan Berarti Itu Juga Indikasi Maka Kita Bisa Simpulkan Kelima Indikasi Keberadaan Peran Sat Kasus Pada Kilometer 50 Itu Membawa Konsekuensi Kasus Kilometer 50 Harus Dibuka Kembali Dengan Alasan Kalau General Listio Sigit Menyebut Perlu ada Nofum Nofum Sudah Jelas Pak Aziz Kalau tidak Salah Itu Melaporkan Nofum Buku putih Nofum ini Buku putih Satu Kedua Fakta Persidangan Habib Bahar Smith Itu pun Dikualifikasi Nofum Dan Yang Ketiga Adalah Soal AKBP Acai Soal CCTV Kalau CCTV Yang Kemudian Di Otak Atik Di Kilometer 50 Ada Peran AKBP Ari Nugraha Ini Ari Cahya Nugraha Atau Acai Ini Ini Nofum Ini Kalau Konteknya Nofum Tapi Bumirsa Yang Saya Hormati Atau Hadirin Yang Sangat Saya Hormati Juga Tanpa Nofum Pun Peristiwa Kilometer 50 Harus Dibuka Kembali Tanpa Nofum Karena Pertama Belum Semua Rekomendasi Komnas HAM Dijalankan Oleh Penyidik Dan Masuk Dalam Proses Peradilan Belum Semua Jadi Baru Satu Dari Sekian Rekomendasi Berarti Ada Rekomendasi Yang Belum Dijalankan Berarti Ini Tanpa Nofum Ini Jalan Saja Kemudian Yang Kedua Adalah Komnas HAM Tadi Seperti yang Sampaikan Pak Wirawan Komnas HAM Belum Melakukan Penyelidikan Projustisia Jadi Komnas HAM Belum Melakukan Penyelidikan Projustisia Ya Baru Berbasis Undang-Undang 39199 Tentang HAM Sedangkan Baru Projustisia Jika Melandaskan Kepada Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Baru Wira Meninggal Dua Padahal pada waktu laporan-laporan yang dibuat Personalnya berganti-ganti dan mereka dianggap mengetahui Bahkan terlibat Seperti Faisal Khasbi Adi Ismanto Buntur Pamungkas Dan lainnya Jadi ada nama-nama lain Yang seharusnya bisa dijadikan tersangka Untuk kasus ini Sementara baru dua Maka tanpa nofum itu Gitu kan bisa dilanjutkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Sangat berada Pada dua ruang ini Ruang Satgasus Dan Ruang Kilometer 50 Fadil Imran Dan harus bertanggung jawab Oleh karena itu Desakan kita semua adalah Fadil Imran Berhentikan Dan di proses hukum Karena dia ada dua Keterkaitan Di kasus Sambonya Di kasus Duren 3 Satgasus Gitu kan Dan Di ruang Kilometer 50 Yang bisa juga bagian dari Satgasus Oleh karena itu ini Tuntutan Nah yang terakhir Mengingat ini merupakan Pembunuhan politik Dengan dugaan bahwa target Adalah HRS Maka Presiden harus juga Turut bertanggung jawab Dengan tidak tuntasnya pengusutan Maka telah terjadi Kejahatan Pembiaran Atau crime By omission Untuk itu Negara Yang telah melakukan Kejahatan Pelanggaran Hamberat Dan itu Narik kepada personnya Kepala negara Yang juga Melakukan pelanggaran Hamberat Harus diproses Secara hukum Saya kira ini saja Yang bisa disampaikan Terima kasih Nasru minallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Luar biasa Pemaparan dari Pak Rizal Fadillah Sangat bersemangat Dan sangat berapi-api Dan saya kira Gesturnya beliau Menunjukkan Hakul yakin Bahwa KM50 ini adalah Pelanggaran Hamberat Dan tadi menarik Beliau menyampaikan Di akhir Yang saya kutip Bahwa Ini adalah Pembunuhan politik Sekali lagi Beliau menyampaikan Ini adalah Pembunuhan politik Ya Kalau kita Melihat Responnya Kepalan negara Presiden Jokowi Memang sangat berbeda Kalau dibandingkan Dikomparasikan Antara Tragedi Kemanusiaan KM50 Dengan Peristiwa-peristiwa Yang lain Yang baru-baru ini terjadi Misalnya seperti Sambung Dan Misalnya Kanjuruhan Jadi Pada waktu KM50 Kita tidak melihat Beliau Memberikan perhatian Yang luar biasa Padahal Juga melibatkan Institusi yang sama Yaitu Institusi Polri Nah Menariknya Tadi beliau menyebutkan Beberapa indikasi Ada lima indikasi Sampai menyebutkan Nama juga Dan nama-nama Itu adalah Nama-nama Yang Diketahui Secara jelas Bahagian daripada Satgasus Artinya Dia adalah Orang-orang Yang berada Di bawah Pemerintah Di bawah Perintah Atau Komando Dari Dari Sambo itu sendiri Nah sehingga Kita bisa Orang yang jerdas Bisa Menemukan relasi Antara KM50 Dengan kuat Dugaan Keterlibatan Satgasus Dan ini Menguatkan Apa yang disampaikan oleh Pak Pak Wirawan tadi Bahwa Ini adalah Kejahatan HAM Pembunuhan Yang dilakukan Atas Kekuatan Kekuasaan Atau Rezim itu sendiri Nah baik Selanjutnya Kita akan Memberikan Kesempatan Kepada Narasumber Berikutnya Yang Nampaknya Hadir Secara Virtual Assalamualaikum Pak Yayat Pak Yayat Belum ya Oke Oke Kalau begitu Kita persilahkan Kepada Pak Heru Pak Heru Di Pak Heru Pak Heru Susetio Ya baik Dipersilahkan Pak Heru Ya Terima kasih Pak Moderator Selamat siang Teman-teman sekalian Bapak Ibu Saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Rekatuh Waalaikumsalam Pada hari ini Saya Heru Susetio Selaku Avokat Pada Paham Avokat HAM Sekaligus juga dosen Di Kualitas KUMUI Saya menyimak Perbincangan di awal Tadi Menyampaian Dari Pak Taufik Dari Pak Heruwan Adnan Juga dari Pak Rizal Ya Saya sependapat Dengan hal itu semua Terutama yang ingin saya tekankan Selaku Avokat HAM Dan dosen HAM Adalah Kita melihat Adanya Ada dua hal ya Pertama Ada Ada kejahatan HAM Berat Ada pelanggaran HAM Berat Yang menisarat Untuk dilakukan Proses penyelidikan Menurut 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 Dan itu belum Dilakukan Saya sepakat Dengan Pak Yang ada itu Baru Pementauan Belum Penyelidikan Menurut Menurut Maaf Saya suaranya Berkonflik Yang terjadi Yang terjadi adalah Belum terjadi Penyelidikan Ini cukup mengherankan Karena Komnas HAM Sepertinya Tidak Tidak Sangat serius Untuk mengurusi Perkara KM50 itu Komnas HAM Sangat serius Untuk kasus Terdisambul Sangat serius Kasusnya Tragedikan Namun Kurang serius Untuk mengurusi Perkara KM50 Yang saya perhatikan Juga Mengatakan Kemasan Mengatakan Keputuhan Keputuhan Disebut Unlocking Keling Sebagai Apa bagian Dari Apa Bila paksa Apalah namanya Namun Yang itu pun Tidak di follow up Walaupun disebut Unlocking Keling Itu pun Tidak di follow up Rekomendasinya Oleh Keputuhan Penegakan Hukum Jadi kita melihat Ada semacam Diskriminasi Dalam hal Penegakan Hukum Bahkan Kasus sudah Berlangsung Hampir 2 tahun Jadi Tanggal 7 Selembur Sudah 2 tahun Jadi Sudah terlalu lama Sementara Kasus lain Yang terjadi Lama-lama Namun Mendapatkan Perhatian Luar biasa Kita Tidak bicara Sedikit banyak Korban Namun Keadilan Tetap Harus Dijadikan Perkembangan Utama Kasus Sebagai Kejam Itu Mencapkan Perhatian Publik Luar biasa Dan Melahirkan Satu Orang Jenderal Diberhentikan Dua Orang Diberhentikan Kemudian Jenderal Kurniawan Berikjen Kemudian Kombes AKBP AKP Kemudian Dengan Dua Masalah Pertama Adalah Pembunuhan Kedua Adalah Menghalangi Pemeriksaan Alias Menang Menghalangi Pemeriksaan Hukum Kita Melihat Dalam Kasus KB50 Juga Ini Ada Hal Yang Sama Yaitu Obstraction Of Justice Alias Menghalangi Termasuk Hilangnya CCTV Termasuk TKP Pun Dikm50 Juga Sudah Hilang Sudah Dulu Ada Res Area Sekarang Sudah Gak Tau Dimana Res Areanya Satu Bentuk Penghilangan Atau Bentuk TKP Penghilangan Alah Bukti Sejak Awal Bahkan Sejak Awal Kapoda Ada Juga Ada Jenderal Cukup Panjang Ketika Terjadi Pada Malam Harinya Dini Hari Tentara Press Conference Dari Kapoda Metro Siang Hari Setelah Jam Satuan Yang Mengatakan Dengan Tegas Ini Satu Tindakan Yang Tegas Dan Terukur Ini Bahasa Yang Cukup Gegabah Mengatakan Tegas Dan Terukur Karena Belum Ada Proses Penyelidikan Juga Seperti Membilah Diri Saja Cuma Mengatakan Tegas Dan Terukur Itu Ukurannya Apa Karena Korban Tidak Bisa Dimintakan Keterangan Sudah Ditembak Sudah Dibunuh Korbannya Gimana Bisa Mengatakan Tegas Dan Terukur Terjadi Persidangan Juga Dua Orang Polisi Yang Dijidikan Kompan Tadi Yusmin Ohorela Dan Fikri Ramadhan Satu Lagi Tadi Yang Keburu Meninggal Ternyata Memang Bukan Oknum Yang Utama Mungkin Mereka Yang Dikorbankan Mereka Mungkin Terlibat Bukan Oknum Yang Utama Bukan Mastermind Sementara Mastermind Siapa Ini Tidak Jelas Sampai Sekarang Itu Tugas Dari Penegakan Hukum Tugas Dari Kepolisian Tugas Dari Semua Untuk Mengungkap Kasus Ini Yang Sangat Gelap Jangan Sampai Terjadi Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Di Negara Hukum Ini Kenapa Satu Kasus Begitu Mendapatkan Perhatian Publik Sampai Teruntangan Sementara Kasus Yang Sama Yang Korban Sama Anak Bangsa Jumlah 6 Orang Itu Mendapatkan Perhatian Minimal Sempat Juga Fitnah Di Awal Yang Mengatakan Mereka Menyerang Duluan Mereka Sampai Sudah Meninggal Jadi Tersangka Dan Persidangan Pun Berlangsung Sangat Aneh Karena Tidak Bisa Dikros Cek Korban Tidak Bisa Dikros Cek Korban Sudah Meninggal Dunia Bang Aziz Bisa Lebih Khusus Lebih Lengkap Menyampaikan Bagaimana Persidangan Juga Belaksang Tidak Seimbang Harusnya Satu Sidang Itu Mendengarkan Keterangan Dari Banyak Pihak Dengan Cross Eximination Uji Silang Tapi Ini Tidak Bisa Karena Perban Sudah Wafat Dan Pengungkapannya Sangat Lambat Dan Proses Sampai Persidangan Sangat Lambat Yang Dijadikan Sebetar Sangat Orang Yang Mungkin Bukan Pelaku Yang Utama Pelaku Sampingan Pelaku Yang Bukan Master Main Jadi Ada Masalah Betul Terkait Dengan Masalah KM50 Itu Dan Kita Sebagai Publik Sebagai Pencinta Keadilan Kita Sangat Menginginkan Terjadinya Keadilan Jangan Terjadi Diskriminasi Dalam Hal KM50 Itu Terjadi Suatu Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus Ini Sesuai Dengan Pasal Pada Undang-Undang 26 tahun 2000 Tentang Pengantilan HAM Berikutnya Adalah Saya pun Sepakat Bahwa Kasus Ini Perlu Sekali Untuk Kembali Dibuka Dan Penyelidikannya Perlu Kembali Dibuka Karena Belum Terjadi Penyelidikan Yang Serius Penyelidikannya Dengan Pendekatan Kejahatan HAM Berat Maka Menjadi Penyelidik Adalah Komnas HAM Kemudian Perlu Dibentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Dan Ini Kasusnya Bukan Kasus Ad-hoc Kasusnya Sudah Nyata Tidak Perlu Pendekatan DPR Tidak Perlu Pendekatan Dari Presiden Kasusnya Komnas HAM Melakukan Penyelidikan Apalagi Komnas HAM Sekarang Sisa Waktunya Sebentar Lagi Sudah Sudah Ditunjuk Komnas HAM Yang Baru Anggota-anggotanya Rata-rata Baru-baru Sehingga Komnas HAM Lama Masih punya PR Jadi Kalau teman-teman Komnas HAM Bisa Serius Dalam Mengenai Kasus Kanjuruhan Mengenai Kasus Fedeherdi Sambo Putri Candrawati Dengan korban Brigitte Joshua Harusnya Serius Menangani Kasus 7 Desember Ini Jangan Sampai Di sisa Masa Jabatan Komnas HAM Menyesakan Pertanyaan Komalah Tidak Melindungi HAM Kelompok Masyarakat Yang Lain Dan Terakhir Saya pun Juga Sepakat Dengan Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Kalau negara Lalai Untuk Menangani Kasus Ini Sama Dengan Crime By Omission Jadi Mungkin Negara Tidak Langsung Melakukan Kejahatan Namun Dengan Melalaikan Dengan Menegasikan Dengan Membiarkan Terjadi Kejahatan Dengan Omisi Karena Ada Komision Ada Omision Komision Itu Kejahatan Terjadi Secara Langsung Direct Omision Dengan Pembiaran Ketika Negara Melakukan Pembiaran Tidak Menganggap Ada Hal Yang Serius Tidak Membuka Kembali Maka Bisa Disebut Terjadi Crime By Omision Dalam Kasus Ini Sangat Kita Sesalkan Ada Diskriminasi Dalam Hal Penegakan Hukum Di Negara Ini Itu Yang Menjadi Concern Kami Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Maka Bisa Kembali Dibuka Dan Atas Nama Keadilan Atas Nama Kestaraan Anak Bangsa Di Hadapan HAM Apalagi Sementara Hari Hams Dunia Tanggal 10 Desember Yang Terjadi Tiga Hari Setelah 7 Desember Maka Kalau Kita Mengakui Negara Hukum Kita Mengakui Sebagai Negara Hukum Dan Negara Menjung Tinggi HAM Maka Sepatutnya Kasusnya Kembali Diselidiki Dan Diselidik Dengan Serius Dengan Projustisia Dengan Sebagaimana Aparat Serius Membuka Kasus Menjadi Kasus Verdi Sambo Kasus Berjudi Suha Dan Juga Terdekidikan Juruhan Jangan Sampai Terjadi Diskriminasi Dalam Penanganan Kasus Karena Kita Semua Orang Bersamaan Di Hadapan Hukum Saya Tertarik Kapan Tadi Kasus Tedi Minahasa Itu Cepat Sekali Kita Tidak Mendengar Kasah Kusuga Tiba-tiba Tedi Minahasa Jadi Tersangka Dalam Kasus Penjualan Barang Bukti Berupa Sabu Sabu Ini Cepat Sekali Jadi Kita Mau Tidak Mau Saja Like Or Dislike Mau Dibuka Mau Dibuka Diproses Saya Kira Bola Sudah Ada Di Tangan Tidak Kukum Masalah Mau Tidak Bola Tersebut Digocek Ditedang Sampai Mencapai Gol Yang Diharapkan Saya Tidak Melihatnya Sebagai Ketidak Mampuan Cuma Lebih Ketidak Mau Jadi Kita Harapkan Keadilan Dan Ingat Para Korban Ingat Para Korban Ingat Orang Tua Tujuh Enam Korban Tersebut Ingat Ayah Mereka Ibu Mereka Adik Mereka Kakak Mereka Saudara Saudara Mereka Jangan Pernah Melupakan Mungkin Mereka Keenam Anaknya Sudah Sudah Dikubur Sementara Orang Tua Harus Melanjutkan Kehidupan Kakak Adik Melanjutkan Kehidupan Istrinya Kalau Masih Ada Juga Melanjutkan Kehidupan Anak Anaknya Sebagaimana Kita Perhatikan Dengan Keluarga Berikir Joshua Ibunya Berikir Joshua Bapaknya Berikir Joshua Pasangannya Menikah Menikah Karena Keburu Dibunuh Kita Bayangkan Penderitaan Yang sama Dengan Keluarga 6 Korban Yang Dibunuh Secara Tidak Secara Sadi Pada Tanggal 7 Sembil Tersebut Jangan Sampai Kita Mengabirkan Hak Korban Korban Harus Diutamakan Walaupun Korban Sudah Tidak Mengabirkan Hak Korban Demikian Yang bisa saya Sampaikan Semoga ada Manfaatnya Terima kasih Salam sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Heru Susatio Ini Kalau Akademisi Kita Sudah Berbicara Setenggap Ini Yang juga Tadi Praktisi Kita Dan Pemerhati Kita Sudah Berbicara Sebelumnya Artinya Memang Rakyat Indonesia Seluruh Stakeholder Di Republik Ini Siapapun Dia Yang Mengharapkan Keadilan Tegak Tidak Boleh Tinggal Diam Tadi Beliau Sempat Menyebutkan Bahwa Sebentar Lagi Kita Hari 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 Anti Korupsi Kan 9 Desember Kemudian Sepuluhnya Adalah Hari HAM Sudunia Nah Jadi Ini Adalah Momentum Yang Sangat Baik Ini Bagi Kita Terutama Anak Muda Untuk Bagaimana Kita Menyuarakan Agar Supaya Peristiwa Kilometer 50 Pembantaian 16 Ini Dibuka Kembali Dan Siapa Yang Kita Dorong Pasti Adalah Komnas HAM Baik Terima kasih Banyak Pak Heru Sesatio Atas Pandangan Yang Luar Biasa Kita Panggil Bapak Yayat Sudrajat Legend Purnawirawan Yayat Sudrajat Oh Belum Bergabung Baik Sambil Menanti Beliau Mohon Izin Pak Yayat Sudrajat Apakah Sudah Bisa Bergabung Di Zoom Oke Baik Sambil Menunggu Beliau Nanti Mungkin Ya Sambil Menunggu Kehadiran Bapak Yayat Sudrajat Ya Operator Kita Menyampaikan Supaya Memberikan Konfirmasinya Via chat Di Zoom Maka Kita Persilahkan Kepada Kepada Bang Aziz Yanwar Lawyer Yang Luar Biasa Yang Saya Kira Beliau Sangat Intens Di Dalam Mengawal Kasus KM50 Ini Nah Jadi Mohon Perkenan Dari Bang Aziz Untuk Memberikan Keterangan Keterangan Beliau Terkait Keterlibatan Dugaan Kuat Terlibatnya Satgasus Dalam Peristiwa Pembantai 6 Laskar Di KM50 Silahkan Bang Aziz Dua-duanya Kita Oleh Guru Guru Kita Baik Saya mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Dan juga Selamat siang Kepada Pemirsa Sekalian Juga Saudara Moderator Kemudian Pak Marwan Sebagai Inisiator Dari Apa Ui Watch Dan TP3 Kemudian Beberapa Seluruh Bahkan darah sumber lain Yang tidak saya sebutkan Satapur satu Tapi Saya sangat mengagumi Dan menghormati mereka semua Ya Disini Dan juga yang di Apa Online Zoom online Baik Saya disini Karena temanya Mengenai Dugaan Keterlibatkan Satgasus ya Dalam KM50 Maka Saya mau Apa sih Satgasus itu Mungkin disini tadi Belum ini kan Belum pernah saya dengar Kebetulan Nah baik Jadi Satgasus ini Sepengetahuan saya Saya mau informasikan Awalnya ini Pada 6 Maret 2019 Jadi Satgasus ini 6 Maret 2019 Itu ada Surat perintahnya Ada Surat penugasannya Nah Yang 6 Maret 2019 itu Tentu saja Diketua oleh Pak Tito Kanafian Nah jumlahnya Ada 275 orang Dan ini Tidak Apa Namanya Bahasanya apa ya Ini Acak Jadi dari Ada dari Polda Ada dari Mabes Ada dari Densus Ada dari Berbagai Polda Macam-macam Jadi memang ini Tidak Khusus Satu-satuan Tapi ini banyak Kemudian Diperbaharui Tanda petik ya Mungkin boleh saya katakan Demikian Pada 20 Mei 2020 25 Jumlahnya Juga bertambah Jumlahnya Menjadi 369 orang Jumlah 369 orang Ini Itu macam-macam Dari ini Dan yang menarik Hampir semua Yang ada Awal itu 275 orang Itu di yang 6 Maret 2019 Itu masuk lagi Di 369 Anggota yang berikutnya Anggota-anggota itu Juga banyak yang baru Saya sedikit berbagi Disini sharing Karena saya hanya Pengembira tadi Sepanjang saya menangani Kasus-kasus Yang melibatkan Aktivis Ulama Dan juga Para pejuang Itu Nama semua itu ada Hampir semua saya kenal Hampir semua kenal Kenapa? Karena dari 2012 Sampai Belakangan ini Nama-nama itu ada Jadi Saya gak asing Dengan nama-nama itu Baik Dari pucuk pimpinan Paling atas Sampai yang ngetik Sampai yang BAP Itu saya Ada semua disitu Dari-dari Kasus Habib Bahar Kasus Dulu Apa namanya Bahtiar Nasir Kemudian Ustadz Bahtiar Nasir Maksud saya Kemudian ada Ustadz Bernat Semua Gitu kan Ada semuanya Bahkan yang sampai Haji Munarman Yang fenomenalnya adalah Ini sedikit Ini ya Apa Kasus Haji Munarman Ini kan kasus terorisme Ya Harusnya kan Hampir semua harusnya Seluruhnya itu kan orang Densus kan Gitu kan Karena terorisme Menariknya Di sprint yang saya baca Waktu penugasan Untuk pemeriksaan Itu banyak orang-orang Satgasus Yang bukan Densus Gitu loh Ini menarik Sepanjang saya menangani Atau berkecimpung Di dunia Atau pengacaraan Terkait dengan terorisme Baru kali ini Saya temukan Gitu kan Pemeriksaan Itu dilakukan oleh Bukan Densus Baru kali ini Gitu kan Kemudian semua Apalagi Kasus Habib Berizik Hampir semua Dari awal Dulu Di Bandung Sampai Terus Banyak Berbagai kasus Habib Sepengetahuan saya Kasus Aktifis Dan juga Pejuang-pejuang Kita itu Saya punya catatan Kurang lebih Hampir Kita melaporkan Kita dilaporkan itu Hampir Kurang lebih 32 Dari tahun 2012 Bahkan lebih Itu hampir semua Nama-nama itu ada 369 Itu ada Sampai yang terakhir Yang memeriksa Habib Bahar Itu juga ada Di situ Selanjutnya Saya mau sampaikan Yang menarik Kita bicara Soal ini dulu Soal Durian 3 Kasus Durian 3 Ini Menariknya Ada nama Di saat kasus Itu juga Ada nama Dari Nofriyansah Joshua Nofriyansah Joshua Atau Brigadir Joshua Itu ada Di nomor 41 Begitu juga Ada nama Matius Mare Tadi yang disebutkan Bertato Tadi kan Segala macem Ada di nomor 39 Nah kemudian Pak Sambut Tentu saja ada Beliau ada di nomor 16 Karena sebagai Kepala saat kasus Sebelumnya Di sprint yang sebelumnya Beliau itu Ada di nomor Agak bawah dia Soalnya Beliau disitu Belum menjabat Yang signifikan lah Gitu kan Baru Jadi kasus Ketiga yang 20 Mei 2020 Nah kemudian Ada nama Tadi Ar Acai Bang Acai itu ada Terus Pak Cuk Itu juga ada Gitu kan Banyak Jadi yang terlibat Yang terlibat di Dua dan tiga ini Hampir semuanya itu ada Namanya Gitu kan Jadi ada semua Nama-namanya Gitu kan Kemudian Juga Kalau kita disini Bahas soal KL 50 Tentu saja Hampir semua Yang terlibat Di persidangan Jakarta Selatan itu Namanya ada Ada pak Katanya sudah Almarhum ya Katanya sudah meninggal Elwira Priyadi Ada di nomor 131 Kemudian di nomor yang Baru Di Satian 220 Dia nomor 282 Ada Yusmin Ohorela Di nomor 283 Dia yang baru Yang lama juga ada Nah ada Fikri Ramadhan Fikri Ramadhan ini Hanya di yang Satgasu yang baru Yang lama gak ada dia Guntur Pamungkas Ada juga Nomor 285 Kemudian Harun Ada juga Gitu Kemudian Handik Susen Ada juga Resa Marasabesi Ada juga Nah artinya Kalau kita mau Menyambungkan Dengan tema acara ini Ya ada hubungannya Saya mau mencoba Menyambungkan dulu nih Gitu kan Nah kemudian Setelah itu Pak Fadil yang Imran terus ada Gitu kan Nah beliau Dulu Katim Medsos Dan Perbangkan Nah tapi saat ini Beliau jadi Waktu itu ya Yang terakhir 20 Jadi penasehat Penasehat atau pelindung Nah kemudian Saya lanjut lagi ya Apa sih Yang bisa jadi Benang merah nih Ya Dari 3 kasus Fenomenal yang belakangan ini Apa itu Yang pertama KM50 Yang kedua Kasus Kanjuruhan Yang ketiga Kasus Durentiga ini Nah Ada beberapa hal Yang saya cermati disini Yang saya cermati adalah Yang pertama Selalu ada Upaya Dugaan Gitu kan Upaya dugaan Rekayasi ini Penting Karena Dari Durentiga Kita lihat Di dakwan Kemarin Ada tembak-tembakan kan Yang di karang Yang ditembakan Ke mana-mana gitu kan Ke tembok Kemudian Kasus KL50 Ada tuduhan Tembak-menembak gitu kan Tuduhan tembak-menembak Ke mobil Yang saya bisa buktikan Yang kasus KL50 ya Bahwa Mereka Membuatnya itu Apa Statemennya berubah-ubah Nah Kenapa saya Singgung ini Karena saya bicara Rekayasa Rekayasa itu adalah Kalau kita mau tahu Sesuatu rekayasa Bukan sederhana Berubah-ubah gak Gitu aja Contoh disini Abang kita pakai peci warna coklat Ya Moderator Yang ganteng ini Saya mau tanya Apa sedunia ini Ada yang ngomong Abang kita ini pecinya warna merah Gak mungkin ada Kecuali dia buta warna kan Artinya ketika ini berubah-ubah Ketika saya bilang warnanya coklat Pak Marwan bilang warnanya merah Pak Marwan bilang warnanya putih Pak Fadila bilang warnanya Abu-abu Berubah-ubah Berarti peciwa itu sebenarnya gak pernah ada Ini gak pernah ada nih Ini gak pernah ada Gitu loh Nah Begitu juga tadi yang saya katakan Kalau berubah-ubah Maka bisa dipastikan Atau diduga dipastikan Bahwa peristiwa itu gak pernah ada Contoh Saya mau kasih contoh Kalau sekian 50 Satu aja dari segam breng Yang saya sebenarnya Sudah sering kemukakan Di berbagai kesempatan Termasuk di persidangan Habibar Dan ini sebenarnya Saya hanya mengungkap di buku putih Saya hanya bacain aja sebenarnya nih Bukan saya pinter Bukan Saya cuma sok pinter Dan bacain yang di buku putih Senior-senior saya ini Jadi Brief to fikir Ramadan Bikin kesaksian Mereka bikin laporan polisi Tiga kali bang Tanggal 7 Tanggal 8 Desember Sama tanggal 7 Januari Tiga laporan Beda-beda semua Ada namanya Adi tadinya Sebelumnya gak ada Gitu loh Kemudian Katanya serempet-serempetan Dipalangin Ditembak-tembain Habis itu katanya Serempet-serempetan aja Berubah-ubah lah pokoknya gitu kan Pertama-tama bilangnya Katanya pistolnya nakitan Kemudian katanya Pistolnya Apa Organik Balik lagi Dan semacamnya gitu Nah yang menarik Saya kemarin Tanya juga Kan yang ditunjukkan sama Konversi itu kan Revolver kan Nah Pelurunya itu saya tanya Ini katanya ya Katanya Makanya saya Coba cross check Karena saya bukan ahlinya Kata pihak yang ahli Gitu kan Teman-teman yang biasa Main senjata itu Kaliber yang ditudukan itu Gak cocok sama revolver Kalibernya itu adalah Kaliber Yang Apa Modelnya kayak glock Gitu loh Padahal yang ditudukan dipakai oleh Pengawal Habib itu Revolver Gitu loh Artinya ada gak matching gitu loh Contohnya gitu Nah Magasi Ininya apa Isi dari Isi dari Pelurunya Kemudian Saya lanjut lagi Tadi Saya masih bahas soal Rekayasa Nah Kalau kasus Durian 3 ada rekayasa Kasus tadi yang ini juga Ada juga ada rekayasa Yang kan juruhan juga Yang kan juruhan Apa namanya Ada Nyambung Rekayasa itu bersambung dengan Yang saya mau sampaikan Yang kedua Playing victim Katanya Arimania bawa Ngiras Kemudian katanya Masuk lapangan Menyebabkan Anarkis Gitu kan Intinya Di Playing victim Padahal faktanya Kita tahu Orang pemain Arim aja Pada meluk-meluk Mereka yang meninggal Di Ini kok Di ruang ganti Kan gitu kan Dan mereka itu Menyemangati Itu pun Kali ini dibenarkan Tadi petik oleh Komunasam Boleh lah Komunasam Untuk kasus kanjuruan ini Nah gitu kan Saya harap Sebenarnya Pujian kita ini Ayo dong Kalau kasus yang lainnya Jangan kayak gitu Gitu loh Kenapa berubah-ubah Gitu loh Maksudnya Nah Waktu kasus kanjuruan ini Komunasam lumayan Suaranya bukan Seperti pengacara Suaranya seperti Komunasam beneran Nah seperti ya Itu pendapat saya Berarti kan Nah kemudian Selain playing victim Tadi kan Tadi juga ada Kalau kasusnya Duren 3 Playing victimnya kan Dugaan beruda paksa Ya kan Dituduhkan Korban Dituduh gitu kan Sama tadi Kanjuruan korban Dituduh juga kan Tanya Susu Ada miras Apa segala macem Kalau yang ini Satu beruda paksa Ini yang FPI Tadi dituduh Melakukan katerasan Dua itu tadi Kemudian Apa namanya Yang ketiga Saya mau lanjut lagi Ciri-cirinya adalah Penghancuran TKP Atau Penghancuran sesuatu Yang terkait dengan Barang bukti CCTV dihilangkan Disisir ya Kemudian Diambil Ininya maksud saya Dihilangkan itu Rekordnya ya Rekordnya diambil Dihilangkan Kemudian diganti Yang baru Itu saya dengar kemarin Di Persidang Kasus 93 itu katanya Di perintahan untuk Mengganti kan Mengganti Dari semua yang diganti Ada dua yang gak diganti Yang Ada dua yang coba diganti Yaitu Di depan lapangan basket Dan di rumahnya Ex Kasat Reskrim Pores Jakarta Selatan Itu ada upaya-upaya Dan Yang mengupayakan Bang Aceh tadi Gitu kan Yang disebut itu Itu ternyata ada Di Satgasus Nah Bang Aceh Untuk informasi gak sendiri Ada Tom Ser Dan Monofri Disuruh Yang menyuruh Yang disuruh Namanya Irfan Widianto Nah Artinya ini Ada kemiripan nih Modelnya sama gitu Templatenya sama Saya mau katakan gitu kan Mirip Templatenya sama Jadi Ada dua Kalau gak mereka Terbiasa untuk itu Atau yang kedua Sudah direncanakan Saya menduga Di kasus yang tiga Dugaan kami Dugaan saya Ini karena kebiasaan Jadi gak direncanakan Memang Kita aku Memang Kita dapat melihat Itu tidak direncanakan Tapi template-nya dipakai Tembak-tembak Rekat CCTV Gitu kan Karena Kenapa sih orang Sudah biasa Saya lewat sini Biasa kenapa Karena saya sudah biasa Lepas sini gitu loh Gak usah disuruh Saya lewat situ Artinya Sudah menjadi habit Kemudian Kanjuruhan Juga informasinya Mau dihancurin Kan gitu kan Maksud saya Kok mirip ya Coba untuk Di ini Begitu juga Rest area Kayak yang 50 Kemudian Selanjutnya Yang keempat Saya mau sorotnya adalah Ada cover up Pemirsa sekalian Abang-abangku sekalian Guru-guru saya Ada cover up Cover up itu apa sih Cover up itu Ada yang ditumbalkan Gitu loh Di kasus kanjuruhan Direktur PT LIB PANPEL Terus Security Steward Kabak Ops Polres KASAT Komandan Kompi Brimok Kemudian Tadi juga Kalau kasus Durian 3 Ada Brigadir Barada E Terus apalagi itu Yang lain Ada Pak Kuat Terus segala macam Barada E RISSI 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 Jadi ada Ini juga Minimal Kalau enggak kita Tumbalkan Kita nyeret-nyeret orang Gitu loh maksudnya Ini mirip gitu loh Maksud saya Jadi kayak Enggak mau sendiri gitu kan Dan kemudian Saya mau sambung Tadi Cover up itu Ke yang terakhir Poin terakhir adalah Apa sih Poin kelima Budaya tidak mau tanggung jawab Artinya Biasa ini Jadi Akhirnya pucuk-pucuk yang tinggi itu Aman Padahal kita tahu Ketika terjadi Hal-hal yang Demikian Harusnya ada Pertanggung jawaban Ini mereka Enggak mau Akhirnya putus sampai Di menengah Putus sampai Di menengah Nah bahkan di kasus Verdi Sambo kan Ada upaya terakhir Yaitu apa Untuk mentersangkakan Hanya Berada E Dan yang lainnya Kemudian dengan Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah Dan dengan Makar Allah juga Semuanya Akhirnya dibuka Akhirnya minimal Sampai lama menengah Sampai pucuk Kalau kasus durian 3 ini Saya duga sampai pucuk Kenapa Karena kecelakaan Tanda penting ini Ini mentok disini Gak ada yang lain Tapi yang lain-lainnya Tapi jangan lupa Anehnya Itu terjadi di Jakarta Selatan Kapolres Jakarta Selatanya Di Mutasi Nah Jakarta Selatan Ada dimana Di Jakarta Tapi yang di Jakarta Atau yang di Polda aman Gak ada yang di Gak ada yang di Apa ya Di mutasi Seperti itu Artinya Dari 5 itu Saya mau ambil kesimpulan Ada 3 hal Yang kita harus Kalau gak dihentikan Ini berulang Berulang Ini kita sering Saya sudah sering ulang Kata-kata Katakan dari KM50 akan berulang Bener kan Akhirnya beri Kasus 2 dan 3 Kasus kanjuruan Ini akan terus berulang Kenapa? Karena mereka gak belajar Bahwa Ini akan ada Efek jerah Gak akan Gak apakan Saya yakin akan terjadi lagi Nantinya Kenapa? Karena 3 tadi yang saya simpulkan Budaya kekerasan Budaya rekayasa Budaya tidak mau tanggung jawab Itu sudah mengakar Gitu kan Tadi diduga Akibat Kontaminasi Kontaminasi dari Tadi Satgasus itu Dugaan saya seperti itu Karena mereka sangat berperan Di sini Dengan template yang sama Pelaku-pelaku yang hampir Semua sama Dan juga Apa namanya Skenario yang mirip Tapi ingat Mereka ini sekali lagi Satgasus ini adalah alat Alat dari penegak hukum Yang bisa digerakkan oleh Pihak manapun Yang memang berkepentingan Dan punya wonak Makanya saya mendapat Dengan senior saya Pak Wirawan Dan juga senior saya Bahwa Ini bukan Serta-merta Salah mutlak Dari pihak kepolisian Kenapa? Karena kami menduga Ini ada Keterlibatkan Pihak lain Kenapa? Karena para kepolisian Itu gak seperti ini Mekanismenya Karena kepolisian itu Ketika ada terjadi Peristiwa Tindak pidana Maka mereka Polis lain Mereka gak Gak seperti itu Menghilangkan barang bukti Apa segala macam Gak seperti itu Artinya Ini saya menduga Kepolisian Tanda petik Terkontaminasi Gitu kan Diduga terkontaminasi Pihak lain yang memang Mencoba untuk merusak Pihak kepolisian Dan kita harus selamatkan Hal ini Sama-sama Kita yang mencintai Institusi Polri dan Institusi kepolisian Demikian Pak Singkatnya Lebih kurang minta maaf Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Paparan dari Bang Aziz Yanwar Baik Terima kasih banyak sekali lagi Kepada Bang Aziz Yanwar Atas paparan beliau Jadi Beliau menyampaikan bahwa Tragedi Atau pembantaian 6 Laskar Pengawal HRS Di kilometer 50 Ternyata Polanya Kalau bahasa saya Polanya Sangat mirip dengan Peristiwa-peristiwa Berikutnya Seperti Peristiwa Pembunuhan Brigader Joshua Bahkan sampai Diperistiwakan Juruhan Tadi Saya Mencatat ya Yang pertama Selalu ada Upaya Jadi Rekayasa itu Dimana Keterangan yang diberikan Selalu berubah-ubah Tidak konsisten Tidak tetap Itu yang pertama Kemudian Penghancuran PKP Itu juga dilakukan Kemudian Kemudian ada Cover up Ada yang ditumbalkan Betul sekali Jadi kalau kita lihat Di Kanjuruhan Kemudian di Brigader Joshua Yang dikorbankan Kan Barada'e Ya tapi betul Karena ini adalah Sudah Apa namanya Wa makaru makar Allah Wallahu khairul makirin Kira-kira begitulah Dalam Al-Quran Jadi Seperti apapun Makar yang dibuat Oleh musuh-musuh Allah itu Allah adalah Sebaik-baik Pembuat makar Jadi kira-kira itu Yang menjadi Campur tangan Tuhan Di peristiwa ini Tapi Ada yang menarik Bahwa dalam catatan beliau Tadi juga sempat Menyebutkan nama-nama Ternyata Komposisi Satgasus Yang dibentuk Sejak tahun 2019 Pada 6 Maret Awalnya 275 orang 279 orang Kemudian 20 Mei 2020 Menjadi 369 orang Itu Masih Ada nama-nama itu Dalam peristiwa-peristiwa Terutama peristiwa KM50 ya Ya Nah Tetapi Bang Aziz Ini kan dibentuk oleh Pak Tito Ya Jadi Satgasus ini kan Dibentuk Oleh Pak Tito Karnavian Waktu menjadi Kapolri Dan sekarang Beliau ini Menjadi Mendagri Yang 2020 Ya Tapi pada awalnya Pada awalnya kan Pak Tito Nah artinya bahwa Kalau tadi Pak Rizal Fadila Mengatakan Presiden Harus Bertanggung jawab Saya kira mungkin Ada kaitannya juga ya Perlu kita Selidiki lebih jauh Jangan sampai Benar-benar ada Campur tangan Kekuasaan ya Tadi Pembantaian politik Di dalam peristiwa-peristiwa ini Nah Saya kira Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Aziz Selanjutnya Kita Apakah Bang Yayat Pak Yayat Sudah bergabung Kalau belum Kita Lanjut kepada Pak Marwan Batubara Dari TP3 Untuk menyampaikan paparannya Silahkan Pak Marwan Terima kasih Mas Afandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Saya Coba untuk melengkapi saja Karena Yang di Yang telah diuraikan oleh Para pembicara terdahulu Sudah Jauh dari cukup Ya Untuk ditambahin Saya coba Mengisi Ada hal-hal yang Terkait dengan Masalah Komnas mungkin Lalu Dengan Kapolri Kemudian Dengan Pak Joko Widodo Sebagai presiden Nah Satu hal yang perlu Kita ingatkan Kembali Bahwa Kasus Pembunuhan Pengawal 6 pengawal HRS Ini masuk Kategori Pelanggaran Hamberat Dan ini Telah Berkali-kali Dinyatakan oleh TP3 Karena Melihat Dari Berbagai Temuan Maupun Juga Laporan Komnas HAM Di satu sisi Lalu Apa yang Kami gali Dari Teman-teman Di FVI Waktu itu Memang Pembunuhan Sadis tersebut Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat Sesuai Dengan Pasal 7 Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Nah Kemudian Sejalan Dengan Itu Kami Juga Sudah Menyatakan Sikap Dan Menuntut Kepada Pemerintah Kepada Polri Termasuk Kepada Komnas HAM Untuk Kembali Melakukan Penyelidikan Karena Yang Sebelumnya Dilakukan oleh Komnas HAM Sesuai Laporan Yang Diberi Judul Hasil Penyelidikan Ya Pada Januari 2000 Tahun 2000 Itu Hanyalah Merupakan Hasil Pemantauan Artinya Penyelidikan Sendiri Itu Terhadap Kasus Pembunuhan Tersebut Belum Pernah Dilakukan Karena Itu Tidak Relevan Seandainya Polisi Atau Pengadilan Menjadikan Hasil Pemantauan Yang Dilakukan Komnas HAM Itu Sebagai Dasar Untuk Berlangsungnya Proses Hukum Yang Belakangan Ternyata Hakim-hakim Juga Menyatakan Para Terdakwa Itu Bebas Ya Dihukum Bebas Karena Katanya Mereka Dibebaskan Dalam rangka Berhadapan Dengan Atau Terjadinya Pertarungan Dengan Pengawal HRS Itu Dalam rangka Membela Diri Ya Ini Juga Saya Kira Tidak Lepas Dari Penyesatan Yang Sejak Awal Dilakukan Oleh Komnas HAM Ya Jadi Intinya Sebetulnya Kalau Kita Bicara Tentang Penuntasan Kasus KM50 Ini Ya Salah Satu Yang Menjadi Target Atau Tujuan Advokasi Kita Itu Bukan Meminta Supaya Kasus KM50 Itu Dituntaskan Oleh Polri Tapi Dimulai Harus dimulai Oleh Komnas HAM Sendiri Nanti setelah Penyelidikan itu Tuntas Barulah Kalau Polri Itu Ingin Memproses Ya Karena Yang menjadi Objek Itu Polri Sendiri Objek Masa Melakukan Pembelaan Dengan Cara Membuat Sidang Atau Apa Namanya Menjalani Proses-proses Yang Sarat Rekayasa Saya kira Itu Tidak Relevan Jadi Karena Itu Sejak Awal Kita Bicara Tentang Bahwa Penyelidikan Belum Pernah Sekalipun Dilakukan Karena Itu Diminta Untuk Segera Dimulai Oleh Komnas HAM Karena Komnas HAM Yang ada Saat ini Yang Diharapkan Nanti Segera Berganti Ya Dalam Waktu Dekat Itu Memang Sudah Sangat Nyata Nyata Benar Terlibat Dalam Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Itu Sendiri Kejahatan Merekayasa Laporan Yang Hanya Hasil Pemantauan Dinyatakan Sebagai Hasil Penyelidikan Jadi Saya kira Penjahatnya Sudah Bertambah Bukan Cuma Polisi Ya Tapi Juga Adalah Komisioner Yang ada Di Komnas HAM Kemudian Yang kedua Saya ingin Menyampaikan Tentang Pelaku Rekayasa Dan Berita Bohong Ya Ini Nanti Ada Kaitan Dengan Masalah Satgasus Tapi Intinya Bahwa Dalam Kasus Ini Telah Terjadi Rekayasa Dan Penyebaran Berita Bohong Yang Dimulai Dari Adanya Konferensi PES Oleh Polda Metro Dan Pangdam Jaya Ya Pada Tanggal 7 Desember Secara Bersama-sama Mengabarkan Kepada Publik Bahwa Kenam pengawal HRS Telah Dibunuh Karena Melakukan Penyerangan Dan Perlawanan Kepada Petugas Polda Metro Jaya Yang Sedang Bertugas TP3 Telah Melakukan Wancara Terhadap 6 Pengawal HRS Yang Selamat Dari Upaya Pembunuhan Di Kilometer 50 Kesaksian Mereka Membuktikan Hal Yang Sebaliknya Yang Terjadi Jadi Bukan Adanya Tembak Menembak Seperti Yang Dinyatakan Dengan Sangat Sarat Kebohongan Mereka Esa Oleh Polda Metro Dan Pang Jawa Tersebut Pang Nam Jaya Tersebut Komnas Ham Menyatakan Dan Melaporkan Telah Melakukan Penyidikan Padahal Ternyata Mereka Hanya Melakukan Pemantauan Laporan Yang Diterbitkan Komnas Ham Sarat Dengan Rekas Dan Layak Dinyatakan Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Bin Menyatakan Bahwa Anggota Bin Yang Ditangkap Sedang Melakukan Pengintaian Yang Sedang Melakukan Pengintaian Di Megamendung Adalah Bukan Anggota Bin Padahal Bukti-bukti Yang ada Meyakinkan TP3 Bahwa Mereka Adalah Anggota Bin Kebohongan Lain Yang Perlu Diusut Adalah Cerita Polda Metro Jaya Yang Digaungkan Oleh Komnas Ham Perihal Pembunuhan Terhadap Enam Pengawal HRS Di Dalam Mobil Senia B1519 UTI Dimana Disebutkan Mereka Dibunuh Karena Berusaha Merebut Senjata Petugas Setelah Dilakukan Rekonstruksi Oleh TP3 Atas 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 Dasar Narasi Yang Disampaikan Oleh Komnas Ham Maka Cerita Karangan Sarat Rekayasa Busuk Tersebut Tidak Mungkin Bisa Dibenarkan Dan Tidak Mungkin Secara Praktis Itu Bisa Terjadi Ya Ini Bisa Juga Dilihat Di Buku TP3 Seperti Tadi Mas Aziz Mengutip Buku TP3 Kemudian Kebohongan Lain Yang Direkayasa Para Negara Dan Komnas Ham Adalah Perihal Rekayasa Barang Bukti Yang Diinsinuasikan Bahwa Barang Bukti Sebut Adalah Milik Korban Pembunuhan Antara Itu Adalah Senjata Rakitan Atau Pedang Nah Ini Hal Yang Kedua Hal Yang Ketiga Kami Ingin Menanggapi Permintaan Novum Oleh Kapolri Terlepas Bahwa Sikap TP3 Tidak Sedikitpun Mempercayai Proses Persidangan Yang Sudah Terjadi Ini Sebagai Titik Tolak Jadi Dengan Menyebutkan Novum Bukan Berarti Kita Mengakui Telah Terjadinya Proses Persidangan Terhadap Pembunuhan 6 Pengawal HRS Itu Kita Hanya Ingin Menunjukkan Kalau Memang Kapolri Itu Ingin Bicara Menemukan Novum Itu Yang Ada Jauh Lebih Dari Cukup Ya Tapi Sekali Lagi Kami Ingatkan Bahwa Kalau Kami Bicara Novum Bukan Berarti Kami Melakui Mengakui Proses Hukum Yang Sudah Terjadi Kami Hanya Ingin Menunjukkan Kalau Memang Kapolri Serius Ingin Mencari Novum Silakan Saja Misalnya Kami Punya Ada Tiga Atau Empat Lima Ini Lima Item Ini Ya Kalau Kapolri Serius Bukan Basah Basih Pertama Selidiki Lebih Lanjut Tentang Mobil Toyota Land Cruiser Hitam Di Kilometer Dalam Operasi KM 50 Ya Tidak Ada Nomor Registrasinya Kemudian Selidiki Lebih Lanjut Tentang Kepemilikan Senjata Api Dan Senjata Tajam Yang Dikatakan Polri Sebagai Milik Enam Pengawal RS Sebab Menurut Kami Senpi Dan Sajam Tersebut Sengaja Ditempatkan Di TKP Oleh Pembunuh Untuk Memfitnah Enam Pengawal HRS Yang Sudah Dibunuh Tersebut Kemudian Yang Ketiga Di Markas Syariah Megamendung FBI Melakukan Citizen Arrest Terhadap Tiga Anggota BIN Yang Kemudian Dibantah Resmi Oleh BIN Identitas Lengkap Ketiga Anggota Ini Termuat Dalam Buku Putih TP3 Dari Laptop Anggota BIN Ini Diketahui Adanya Operasi Intelijen Yang Disebut Sebagai Operasi Delima Polri Harus Menyidikit Benar Informasi Ini Termasuk Mewancarai Ketiganya Si Anggota BIN Yang Tertangkap Tersebut Buktikan Bahwa Mereka Anggota BIN Jika Tidak Benar Mengapa Membawa Kartu Tanda Anggota BIN Jika KTA Tersebut Pasu Maka Perlu Adanya Penuntasan Secara Hukum Terhadap Ketiga Anggota BIN Tersebut Yang Keempat Sedikit Lagi Uji Perihal Darah Yang Terdapat Pada Senpi Dan Sajam Pembelaan FPI Menyatakan Bahwa Darah Tersebut Sengaja Ditempelkan Oleh Pada Senpi Untuk Merekayasa Barang Bukti Sehingga Senpi Dan Sajam Dapat Dengan Mudah Dituduhkan Milik Korban Yang Kelima Uji Ulang Kejadian Dalam Mobil Chevrolet Ketika Empat Pengawal Dikatakan Terpaksa Dibunuh Karena Berupaya Merebut Senjata Petugas Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Jadi Intinya Jika Memang Berniat Baik Pak Kapolri Mudah-mudahan Mendengar Atau Ada Stafnya Yang Mendengar Untuk Disampaikan Kepada Pak Sigit Kepala Kapolri Kalau Memang Mau Menuntaskan Kasus Ini Secara Adil Dan Beradab Transparan Maka Nofung Dengan Sangat Mudah Ditemukan Termasuk Juga Yang Sudah Kami Tuliskan Dalam Buku TP3 Lalu Polri Juga Bisa Atau Komnas HAM Bersama Polri Juga Bisa Melakukan Wawancara Dengan 6 Pengawal HRS Yang Selamat Dalam Peristiwa Di KM 50 Tersebut Nah Karena itu Saya kira Intinya Sebetulnya Kalau Kaitannya Dengan Satgasus Tadi Sudah Cukup Banyak Dijelaskan Ya Kaitan Misalnya Antara Siapa Yang Menjadi Penanggung Jawab Dalam Kasus Duren 3 Penanggung Jawabnya Sambo Dalam Kasus KM 50 Penanggung Jawab Juga Sambo Dengan Sekitar 30 Anggota Kemudian Dalam Kasus Brigader J Atau Duren 3 CCTV Dinyatakan Rusak Dalam KM 50 Juga Dinyatakan Rusak Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Adnan Pak Gita Mak Aziz Jadi Ini Juga Dipakai Lagi Apa Jasa Dalam Tanda Betik Dirut Jasa Marga Subakti Sukur Ya Dipaksa Mungkin Ini Mengaku Bahwa CCTV Di Kilometer 49 Sampai 72 Itu Tidak Berfungsi Untuk Merekam Data Nah Nah Kemudian Yang Ketiga Juga Sambuk Ini Terlibat Merekayasa Kasus Bahwa Ini Ada Tembak Menembak Tapi Untung Terbongkar Ya Sehingga Merekayasa Bahwa Ada Tembak Menembak Itu Tidak Benar Tapi Memang Faktanya Polri Sendiripun Terkesan Tidak Menuntas Ingin Menuntaskan Secara Penuh Ini Kasus Karena Kami Menangkap Kesan Rekayasa Masih Terjadi Karena Kasusnya Hanya Dipatasi Dalam Kasus Pelecehan Seksual Nah Ada Beberapa Hal lain Yang Intinya Sebetulnya Bisa Menunjukkan Tentang Bagaimana Peran Dari Satgasus Dalam Kasus KM50 Ini Tapi Juga Satgasus Hanya Salah Satu Dari Lembaga Negara Yang Terlibat Sebab Tadi Kita Sudah Menyebutkan Tentang Adanya Keterlibatan BIN Lalu Kok Apa Urusannya Itu Pangdam Juga Ikut Misalnya Atau Mungkin Mereka Berada Di Bawah Kendali Satgasus Bisa Juga Seperti Itu Tapi Yang Lebih Penting Adalah Bahwa Semuanya Ini Berujung Kepada Presiden Presiden Sebagai Penanggu Jawab Eksekutif Pemerintahan Yang Juga Membawahi Polri Dan BIN Karena Itu Sebagai Akhir Dari Pernyataan Sikap Atau Urayan TP3 Ini Kami Ingin Menyampaikan Ada Empat Hal Tuntutan Yaitu Pertama Kita Menuntut Supaya Satgasus Merah Putih Polri Itu Diaudin Secara Menyeluruh Termasuk Urusannya Dengan Kejahatan Mafia Berkategori Mafia Yang Lain Seperti Perjudian Makoba Tapi Terutama Kalau Kita Bicara KM50 Itu Adalah Kasus Pembunuhan Jadi Supaya Ini Diaudit Satgasus Merah Putih Ini Kemudian Lakukan Segera Penyelidikan Kasus Oleh Komnas Ham Jadi Penyelidikan Karena Ini Belum Pernah Terjadi Karena Kalau Sudah Penyelidikan Dilakukan oleh Komnas Ham Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Maka Barulah Itu Bisa Diterima Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Di Indonesia Kalau Belum Sebetulnya Sekarang Kasus Ini Tidak Pergi Kemana Mana Masih Ada Disitu Dan Ini Masih Menjadi Tuntutan Rakyat Untuk Dituntaskan Terutama Dituntaskan Oleh Kepala Negara Dan Aparat Yang Ada Di Bawahnya Yang Ketiga Sebagai Kepala Pemerintahan Yang Ada Dalam Garis Komando Kita Bicara Soal Bahwa Pelanggaran Hang Berat Terhadap 6 Pemawal HRS Ini Adalah Sistematis Dimana Ada Unsur Komando Dan Komando Ini Bisa Sampai Kepada Pak Jokowi Kalau Memang Tidak Ingin Dituduh Maka Lakukanlah Pak Jokowi Harus Mendorong Supaya Penyidikan HAM Itu Terjadi Kalau Tidak Malah Berlindung Berada Di Kekuasaan Lalu Suruh Orang Lain Untuk Melakukan Maka Jangan Salahkan Kami Rakyat Bahwa Sebetulnya Salah Satu Yang Ada Dalam Garis Komando Sistematis Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal RS Adalah Pak Jokowi Sendiri Nah Yang Terakhir Kita Juga Ingin Mengingatkan Pak Jokowi Jangan Cuma Menebat Janji Untuk Menuntaskan Kasus Ini Secara Adil Transparan Dan Dapat Diterima Publik Tapi Nyatanya Ini Hanya Lip Service Karena Itu Berhentilah Menjadi Pembohong Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Dahsyat Dan Luar Biasa Dari Pak Marwan Batubara Tegas Dari Beliau Bahwa Yang Pertama Satgasus Harus Segera Diaudit Secara Menyeluruh Itu Tegas Dari Beliau Satgasus Harus Diaudit Dengan Segera Secara Menyeluruh Ini Juga Merupakan Rangkaian Daripada Diskusi Sebelumnya Bahwa Diduga Kuat Terlibat Mafia Tambang Dan Beragam Praktek Bisnis Kejahatan Lainnya Di Republik Termasuk Jodi Online Dan Sebagainya Yang kedua Tentunya Melakukan Segera Penyelidikan KM50 Dilakukan oleh Komnas HAM Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Kemudian Yang ketiga Bahwa Kalau Presiden Jokowi Tidak Ingin Diduga Atau Dituduh Terlibat Dalam Konspirasi Jahat Ini Maka Pak Jokowi Harus Serius Untuk Bagaimana Kemudian Terjun Langsung Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Terhadap Peristiwa KM50 Saya kira Itu ya Dan yang Terakhir Saya kira Berkaitan Yang ketiga Supaya Tidak Menjadi Lip Service Terus Kira-kira Begitu Baik Kita Oh ya Narasumber Terakhir Ini Kita Undang Kepada Pak Pak Yayat Apakah Sudah Bergabung Di Zoom Sudah Silahkan Pak Yayat Micnya Diaktifkan Sudah 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 Sangat Bagus Baik Silahkan Pak Pak Layat Pak Lieutenant Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat Memberikan Perspektifnya Perihal tema Yang kita angkat Pada sore hari ini Silahkan Pak Baik Haturuhun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Odor Katu Sampurasun Mereka Itu Tetap Harus Sampaikan Sampurasun Itu Ciri khas Jawa Barat Merdeka Supaya Kita sadar Bahwa kita Saat ini Belum Merdeka Tetap Harus Dicari Jalan Supaya Betul-betul Kita Merdeka Sehingga Rakyat Sejahtera Dan Tujuan Nasional Yang Ada Di dalam Segera Disadari Oleh Khususnya Sedang Memimpin Negeri Ini Supaya Betul-betul Rakyat kita Sejahtera Tidak Sengsara Terus Baik Sekalian Atau Bapak Begini Saya Terkait Yang Satgasus Merah Putih Sekali lagi Saya ingin Menyampaikan Apa Adanya Dan Itu Hak Saya Kalaupun Misalnya Ada Di dalam Kata-kata Saya Kalimat Saya Yang Keliru Saya Mohon Maaf Karena Itu Adalah Keterbatasan Saya Jadi Terkait Satgasus Merah Putih Yang Pertama Kita Gembira Ya Karena Pak Kapolri Sudah Membubarkan Itu Karena Menurut Saya Itu Tidak Benar Apalagi Kalau Yang Saya Monitor Itu Dananya Itu Katanya Itu Non APBN Kalau Non APBN Terus Dari Mana Kan Kira-kira Begitu Kalau Misalnya Menggunakan Dana Dana Haram Inalilahi Kan Itu Jadi Yang Saya Monitor Apakah Benar Atau Tidak Katanya Dananya Triliun Triliunan Sehingga Saya Sepakat Kalau Seandainya Itu Bukan Hanya Sekedar Dibubarkan Tetapi Juga Harus Diaudit Itu Dari Mana Asal Dana Itu Kemudian Bagaimana Penggunaannya Dan Harus Jelas Dan Harus Diklarifikasi Diklirkan Kepada Publik Jadi Itu Yang Pertama Terkait Dengan Satgasus Merah Putih Sudahlah Gak Usah Ada Satgasus Satgasus Lagi Yang Notabene Kalau Saya Melihat Selalu Nanti Ada Pembiasan Jadi Tegakan Hukum Dengan Sebenar Benarnya Kita Punya Aparat Penegak Hukum Mulai Dari Kepolisian Kejaksaan Sampai Dengan Ke Kehakiman Jadi Kalau Itu Dimaksimalkan Dan Fungsi Dan Tugasnya Dilaksanakan Dengan Benar Saya Punya Keyakinan Bahwa Penegakan Hukum Di Indonesia Akan Tercipta Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Masyarakat Ingat Bahwa Penegak Hukum Itu Kalau Saya Tidak Salah Itu Adalah Semacam Apa Tangan Tuhan Untuk Menegakkan Keadilan Di Dunia Dan Konsekuensinya Sangat Berat Manakala Itu Tidak Dilaksanakan Dengan Benar Apalagi Kalau Seandainya Siapa Yang Bayar Itu Yang Dimenankan Ingat Bahwa Kita Tidak Akan Hidup Seribu Tahun Dan Kita Akan Mati Dan Harus Memperdanggungjawaban Apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Jadi Ini Saya Ingatkan Jadi Saya Punya Keyakinan Kalau Kepolisian Kejaksaan Kemudian Kehakiman Semuanya Melaksanakan Tugas Dengan Niatnya Adalah Ibadah Kepada Yang Maha Kuasa Saya Punya Keyakinan Tidak Usah Ada lagi Institusi Institusi Lain Yang Dibentuk Apalagi Di Luar Struktural Apalagi Kalau Seandainya Duitnya Tidak Dari APBN Duitnya Dari Mana Nah Yuk Kita Sama-sama Seluruh Aparat Penegak Hukum Baik Kepolisian Kejaksaan Dan Kehakiman Itu adalah Milik kita Bersama Milik Rakyat Indonesia Milik Bangsa Ini Dan Yuk Sadar Sekarang Sudah Waktunya Kita Dengan Situasi Sekarang Apalagi Misalnya Sekarang Ini Mohon maaf Ya Dengan Kasus Sambo Dan Sebagainya W Itu Sebenarnya Harus Menjadi Pelajaran Yang Sangat Sangat Berharga Bagi Kepolisian Republik Indonesia Atau Kepolisian Yang Kita Cintai Bersama Kita Miliki Bersama Kalau Polisi Itu Atau Penegak Hukum Itu Benar Semuanya Jadi Jangan Sampai Ada Istilah Ya Dengan Yang saya Monitor Sekarang Gunjang Ganjing Di Publik Bukan Main Kepolisian Itu Sudah Dianggap Justru Mafianya Di Situ Yang Harusnya Dia Menangkap Penjahat Justru Jadi Penjahat Ini Kan Kita Sedih Mendengarnya Ya Dan Saya Mohon maaf Memang Indikasi Indikasi Itu Ya Padahal Sebenarnya Itu Memang Terjadi Di Masyarakat Ya Kalau Kita Lihat Sebenarnya Tugas Kepolisian Itu Bukan Main Saya Yang Saya Monitor Itu Ada Tiga Minimal Ya Satu Adalah Keamanan Ketertiban Masyarakat Yang Kedua Penegakan Hukum Yang Ketiga Adalah Untuk Melindungi Mengayomi Dan Melayani Masyarakat Kok Coba Kepada Koridor Itu Lakukan Maksimal Dan Lakukan Yang Benar Jangan Istilahnya Kalau Misalnya Ada Kasus Aduit Kalau Kiri Kanan Dapat Inalilahi Kalau Seperti Itu Kapan Negara Ini Mau Beres Kapan Negara Ini Rakyat Bisa Sejahtera Merasa Tentrem Aiem Di Negara Sendiri Itu Yang Pertama Yang Kedua Terkait KM50 Jadi Sebenarnya Dari Awal Saya Sampaikan Kalau KM50 Ini Aparat Penegak Hukum Benar-benar Serius Ingin Menangani Gampang Untuk Menemukannya Dengan Membaca Buku Putih Yang Dikeluarkan Oleh TP3 Tentang KM50 Itu Merupakan Petunjuk Awal Yang Bisa Ditelusuri Dan Membuka Seluas Sebenar-benarnya Siapa Yang Menjadi Dalam Pembunuhan Itu Nah Sekarang Masalahnya Mau Atau Tidak Yang Kita Prihatin Malah Semuanya Bebas Ada Apa Dengan Negara Ini Kalau Saya Saya Melihat KM50 Itu Termasuk Pelanggaran Ham Berat Yang Harus Diusut Tuntas Sampai Selesai Kita Korbankan Yang 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 Salah Ya Yang Memang Dia Salah Harus Menerima Dan Melaksanakan Hukuman Yang Seadil-adilnya Kemudian Kalau Aparat Yang Benar Ya Sama-sama Kita Bangun Kita Bina Betul-betul Ya Abdikan Diri Yang Kalau Saya nih Sekarang Istilah saya Sudah Bautanah Tetapi Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Negara Dan Bangsa Ini Selama Saya Masih Bernafas Saya Lakukan Ya Saya Sudah Berkomitmen Di Dalam Hati Saya Saya Sebagai Mantan Tentara Sudah Disumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Akan Sekia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yuk Mari Sama-sama Negara Ini Adalah Negara Kita Bersama Tegakkan Hukum Dengan Benar Kemudian Aparat Yang Terkait Cintai Rakyatmu Sebagaimana Kamu Mencintai Anak Istrimu Jadi Jangan Ashabar Doting Dengan Anak Cucu Orang Lain Yang Penting Anak Cucu Gua Dan Kehidupan Gua Tujuh Turunan Tidak Susah Hirupnya Bagaimana Di dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Ya Milik Anak Bangsa Ini Apa Tidak Tergerak Anak-anak Peribumi Bangsa Ini Bangsa Yang Seharusnya Mendapatkan Kesejahteraan Karena Sumber Daya Alamnya Terkaya Di Dunia Nomor Sebelas Tetapi Kehidupan Mereka Hidup Dari Tong Sampah Satu Kepada Tong Sampah Yang Lainnya Saya Menangis Saya Menangis Saya Masih Bersyukur Tidak Mengalami Hal Seperti Itu Tapi Punten Yang Membaw Rekso Atau Yang Sekarang Lagi Manggung Yang Notabene Itu Adalah Didaulat Oleh Rakyat Dipercaya Oleh Rakyat Untuk Mengelola Negara Perhatikan Rakyatmu Yang Susah Jangan Hanya Memperhatikan Perut Sendiri Anak Istri Tujuh Turunan Bikin Dinasi Lagi Dengan Mengkorupsi Mengeruk Kekayaan Negara Untuk Kepentingan Pribadi Kira-kira Saya Itu Khusus Yang Terkait Dengan KM50 Pesan Pesan Ingat Bahwa Kita Akan Ada Pembalasan Di Yaumil Akhir Laksanakan Tugas Penegak Hukum Dengan Benar Untuk Keadilan Seluruh Anak Bangsa Ini Jangan Anak Bangsa Ini Yang Punya Pendapat Lain Dengan Pemerintah Atau Misalnya Mengkritisi Pemerintah Demi Untuk Kepentingan Seluruh Anak Bangsa Ini Kemudian Dijadikan Musuh Tuh Musuh Yang ada Di Papua Tuh Musuh Yang akan Menguasai Laut Cina Selatan Bagaimana Yang harus Dipikirkan Jangan Kita Rakyat Pribumi Bangsa Pribumi Pewaris Ponding Padr Kita Kemudian Di Kesek Itu Istilahnya Tetap Diteken Karena Bertentangan Berbeda Dengan Pendapat Atau Pemerintah Dan Kalau kita Jujur Yuk Kita Buka-bukaan Mulai Dari Ipolex Sosbud Milhan Atau Seluruh Komponen Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Saat Ini Semuanya Sangat Memprihatinkan Yuk Bangun Khususnya Bangsa Pribumi Kemudian Saya Berharap Sama-sama Kita Membangun Negeri Ini Mensejahterakan Rakyat Yang Masih Banyak Yang Susah Ini Aja Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kabarnya Kabarnya juga Beliau Pernah Menjadi Kabah Is Dan Juga Kepala Atasi Pertahanan Di Di Cina Oke Ini Luar biasa Luar biasa Paparan dari beliau Beliau Tadi Menyampaikan Begini Sebenarnya Pengungkapan Kasus Atau Peristiwa Pelanggaran HAM KM50 Itu Adalah Hal yang Sederhana Saja Sebenarnya Kalau Aparat Penegak Hukum Ini Mau Serius Untuk Melihat Tegaknya Keadilan Di Republik Ini Tetapi Justru Yang Terjadi Hari Ini Tadi Luar biasa Beliau Kita Cukup Merinding Dengan Semangat Nasionalismenya Beliau Tegak Terhadap Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Beliau Mengatakan Bahwa Ada Ancaman Yang Serius Di Republik Ini Tentang Tentang Kelompok-kelompok Separatis Misalnya Tapi Justru Kenapa Kita Melihat Khusususnya Institusi Kepolisian Beliau Tadi Mengatakan Bahwa Wajar Kalau Teras Publik Semakin Menurun Karena Institusi Kepolisian Yang Harusnya Memberantas Mafia Tapi Justru Mafia Itu Lahir Dari Institusi Kepolisian Itu Sendiri Ini Ini Kan Menjadi Menjadi Keadaan Di Republik Ini Yang Sangat Memilukan Dan Miris Untuk Kita Lihat Bersama-sama Nah Olehnya Itu Pak Yayat Merdeka Kita Selalu Merdeka Karena Pak Yayat Menyadari Bahwa Kita Belum Merdeka Maka Kita Harus Memperjuangkan Kemerdekaan Yang Sesungguhnya Oke Terima kasih Banyak Sekali Lagi Pak Lieutenant Jendral Purnawirawan Yayat Sudrajat Yang Sangat Luar Biasa Selanjutnya Karena Waktu Kita Sampai Pukul 16 16 00 WIB Atau 4 sore Dan Kita Masih Punya Waktu Normal Kurang Lebih 26 Menit Olehnya Itu Saya Sebagai Moderator Mempersilahkan Kepada Kepada Peserta Webinar Ini Untuk Menyampaikan Pertanyaan Oh Oke Baik Disini Sudah Ada Yang Bertanya Dari Kenapa Oh Begitu Ya Saya Baca Bisa Saya Baca Dari Sini Mas Bisa Saya Bisa Oke Iya Jadi Ini Ada Pertanyaan Dari PL Handayani Jadi Pertanyaannya Yang Pertama Apakah Kontribusi Masyarakat Untuk Meminta Komnas HAM Melakukan Penyelidikan Pro Justisia Kasus KM50 Segera Apakah Kita Emak-emak Perlu Turun Demo Ke Komnas HAM Ini Luar Biasa Ini Berarti Dari Emak-emak Ini Itu Yang Pertama Yang Kedua Perihal Pembunuhan Brigadir J Mengapa Satgas Satgas Lain Yang Ada TKP TKP Duren Tiga Dan Orang-orang Lain Tidak Ditangkapin Karena Ada Pembunuhan Tetapi Diam Saja Sama Saja Artinya Menutupi Kasus Pembunuhan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tetap Lakukan Audit Menyeluruh Terutama Aliran Dana Sebagai Analogi Di Negara-negara Lain Bahwa Badan-badan Ad-hoc Juga Tidak Ada Anggaran Negara Sehingga Mereka Berbisnis Hitam Baik Narkoba Judi Dan Lain Bahkan CIA Dengan Negara Apa Ini Panama Dengan Negara Panama Sampai Digulingkan Oleh US Audit Aliran Dana Diakini Dapat Mengetahui Ke arah Pucuk Terima Kasih Untuk Semuanya Moderator Oke Baik Jadi Ada Tiga Pertanyaan Pertanyaan Yang pertama Saya kira Sekaitan Dengan Support Mak-mak Untuk Mempressure Komnas Ham Agar Supaya Segera Melakukan Penyelidikan Terhadap KM50 Itu yang pertama Yang kedua Soal Brigadir Pemudaan Brigadir J Dan yang ketiga Adalah soal Audit Satgasus Kira-kira Begitu Saya Persilahkan Terlebih dahulu Kepada Bapak Wirawan Untuk Menyampaikan Jawabannya Siapa tadi Ibu Ibu Handayani Ibu Handayani Handayani Pertama Disakan Itu sedikit Banyak Kalau Emang Mak-mak Mau datang Ke Komunas Ham Itu ya Boleh-boleh Saja Cuman Sebetulnya Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Itu Telah Diakomodasi Adanya Keterlibatan Masyarakat Karena Proses Pengadilan Ham Itu kan Ada Penyelidikan Ada Penyidikan Ada Penuntutan Ada Pengadilan Di semua Tahap Itu Ada yang Namanya Penyelidik Ad-hoc Ada Namanya Penyidik Ad-hoc Ada Penuntut Ad-hoc Dan ada Hakim Ad-hoc Jadi Keterlibatan Masyarakat Itu bisa Berada Pada Semua Tahap Proses Peradilan Ham Ini Jadi Yang penting Adalah Diperlukannya Keterlibatannya Menjawab Tentang Apakah Perlu Ada Desakan Menurut Saya Perlu Perlu Saja Tidak Ada Salahnya Yang kedua Yang ingin saya Sampaikan Adalah Bahwa Adanya Adanya Kehendak Untuk Apa Menyampaikan Nofum Pertama Harus Dingat Bahwa Kalau Nofum Itu Berlakunya Di pengadilan Pidana Biasa Target Kita Adalah Pengadilan Ham Jadi Bukan Pengadilan Biasa Jadi Kalau Nofum Itu Otoritasnya Adalah Di pengadilan Pidana Biasa Dan Itu Kayaknya Kita Kalau Diarahkan Kesana Yang Yang Bisa Dijadikan Tersangka Itu Satu Dua Orang Sehingga Akan Tetap Terjadi Apa Yang Disebutkan Oleh Mas Aziz Januar Itu Sebagai Cover Up Penjahat Yang Sebenarnya Tidak Akan Terungkap Kalau Hanya Peradilan Pidana Biasa Yang Diperlukan Disini Adalah Pengadilan Ham Itu Seluruh Rezim Yang Akan Diselidiki Begitu Pak Moderator Saya Kembali Baik Baik Selanjutnya Pak Marwan Ya Jadi Saya Kira Memang Yang Mengangkat Komisioner Komnasam Ini Adalah DPR Dan Pemerintah Seandainya Pun kita Mau Datang Melakukan Advokasi Menuntut Demo Rame-rame Ujungnya Itu Tetap Saja Ada Di DPR Dan Pemerintah Jadi Karena Itu Saya Kira Sangat Relevan Dan Perlu Kita Berulang-ulang Meminta Presiden Dan Jokowi Bukan Jokowi Dan DPR Itu Untuk Supaya Penyelidikan Itu Segera Dilakukan Oleh Komnas Ham Jadi Artinya Yang Angkat Ini Justru Lebih Berperan Untuk Terjadinya Penyidikan Itu Nah Dari DPR Dan Pemerintah Kelihatannya Yang Menjadi Kepala Suku Itu Kan Pak Jokowi Sendiri Jadi Kuncinya Sebetulnya Ada Pak Jokowi Maka Mari Sama-sama Kita Tuntut Untuk Ini Mungkin Kalau Mau Demo Itu Salah Satu Lagi Yang Mau Dijadikan Sebagai Objek Tuntutan Adalah Selain Misalnya Kita Bicara Soal Undang-Undang Cipta Kerja Atau Kasus Korupsi Juga Adalah Kasus Kasus Pelanggaran HAM Yang Ditujukan Kepada Salah Satunya Itu Yang Sangat Berperan Adalah Presiden Joko Widodo Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Marwan Saya Langsung Ajar Pada Pak Rizal Fadillah Yang Yang Pertama Mengenai Komnas HAM Itu Ada Dua Komnas HAM Lama Dan Komnas HAM Baru Nah Komnas HAM Lama Itu Telah Melakukan Banyak Keliruan Kesalahan Bahkan Mungkin Juga Masuk Kerana Pelanggaran Hukum Disebut Dengan Obstruction Of Justice Maka Tuntutannya Desakannya Adalah Bahwa Komnas HAM Harus Mempertanggungjawabkan Atas Kerjanya Bahkan Harus Siap Menerima Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Yang Mungkin Dikategorikan Pidana Kita Jangan Hanya Bahwa Dia Sudah Selesai Tugasnya Kemudian Dia Lepas Tanggungjawab Tidak Dia telah Melakukan Perbuatan Yang Bisa Dikualifikasi Melanggar Hukum Atau Melawan Hukum Jadi Desak Kita Kepada Komnas HAM Lama Untuk Bertanggungjawab Atas Perbuatannya Yang Masuk Kategori Tadi Kemudian Yang Kedua Barulah Kita Mendesak Komnas HAM Yang Baru Karena Sudah Selesai Yang Lama Yang Baru Kita Desak Untuk Melakukan Pengusutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Kalau Yang Dulu Undang-Undang 39 1999 Tentang HAM Sekarang Harus Berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tahun Pengadilan HAM Karena Sudah Jelas Ini Adalah Pelanggaran HAM Berat Sistematiknya Jelas Sejak Mulai Dari Penguntitan Di Mega Mendung Kemudian Penguntitan Di Perjalanan Sampai Kepada Pembunuhan Dan Akhirnya Sampai Pada Pengamanan Sehingga Dua Tersangka Saja Tersangka Terdakwa Malah Juga Harus Lepas Dari Sangsi Hukum Sudah Jelas Dia Membunuh Dan Terbukti Membunuh Tapi Dicari-cari Alasannya Gitu Kan Bahwa Dia Membunuh Karena Terpaksa Itu Kan Buatan Itu Akhirnya Bebas Dan Lepas Semua Saya kira Ini Peristiwa Tragis Ini Skandal Besar Gitu Kan Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Yang harus Kita Periksa Kembali Atau Kita Angkat Kembali Dengan Semaksimal Mungkin Jadi Komnas HAM Yang baru Harus Bekerja Jadi Kemudian Tadi Kalau memang Dikembalikan Ke Ini adalah Kategorinya Pembunuhan Politik Ya tetap Kepala Negara Bertanggung jawab Gitu Ya Jadi Masuk Ke Pasal 7A Atau 8A Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Presiden Ini Harus Dimakzulkan Atas Pelanggaran HAM Berat Yang telah Dilakukannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Saja Kepada Bang Aziz Yanwar Dipersilahkan Ada Tiga Poin Yang pertama Soal Support Dukungan Mak-mak Untuk Mempressure Komnas HAM Di dalam Melakukan Upaya Penyelidikan Kembali Kasus KM 55 Yang kedua Yang saya tangkap Ini sebenarnya Terkait dengan Pembunuhan Brigadir Joshua Apa yang Ditangkap Itu Hanya Terbatas Orang saja Kan gitu Tidak Semuanya Diusuk Kira-kira Begitu Dan yang ketiga Soal Dana Satgasus Yang Non-APBN Ya Terima kasih Yang pertama Memang Apa namanya Kita Sangat membutuhkan Dorongan dari masyarakat Kita harus berisik Gitu kan Karena Apa namanya Kalau kita Apa namanya Kita itu sebenarnya Perlu sedikit berisik Untuk Menggapai Apa yang kita Inginkan Gitu kan Untuk menggapai Tentu saja Keadilan Gitu kan Meminjam katanya Malcolm X Tadi kan Jadi kita Mesti berisik Benar Tadi Mama Kemudian Masyarakat Netizen Semuanya Karena mereka Mereka ini Orang-orang jahat ini Para durjana ini Itu gak takut lagi Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gak takut lagi Sama Tuhan Gitu kan Jadi Saya minjam Anekdot Gus Dur dulu Kenapa Karena Gus Dur pernah Beranekdot Kalau saya gak salah Korea Selatan Itu maju Kenapa Takut sama Korea Utara Kan begitu kan Kemudian Amerika Maju Karena takut sama Komunis Gitu kan Dan sebagainya Nah Di Indonesia gak maju-maju Kenapa Gak ada yang ditakuti Gitu loh Nah makanya Tapi sekarang udah mulai Kayaknya takutnya sama netizen Takutnya sama opini Makanya kita terus beropini Kita terus ini Ada orang-orang pintar semua Disini Saya Belajar Belajar Gitu kan Dan juga ini Acara bagus gitu Untuk Untuk memelihara Opini ini Untuk terus Bergaung Gitu kan Gak dilupakan Gitu loh kan Jangan kita seperti mereka Yang udah Berbuat jahat Melupakan Mencoba melupakan Gitu kan Kita gak bisa Lihat itu semuanya Dan terima kasih Mau demo atau apa Monggo silahkan Itu ada Kanalnya sendiri Tapi Disini bukan Apa Bukan Aksinya seperti apa Tapi yang jelas Kita harus berisik Maksimal ya Eh minimal ya Kita harus Terus Menggaungkan Isu ini Nah sisanya Boleh demo Tapi yang sesuai dengan Koridor undang-undang Tentunya Kemudian yang Kedua Soal Apa namanya Tadi Bukan Orang-orang Oh ya jelas Tadi kan Disinggung oleh Pak Marwan Eh Pak Oleh Pak Oleh Para pembicara Disini tadi kan Bahwa memang Apa namanya Ada Yang memang Biasa dilakukan oleh Pihak-pihak tersebut Yaitu apa Ketika kita sudah Melakukan tindakan Nah biasanya Ditumbalkan oleh Beberapa orang Atau ada cover up Cover up itu ya Apa namanya Menutupi Semaksimal mungkin Penjahat sesungguhnya Nah kemudian Memunculkan Penjahat-penjahat Yang memang Dikorbankan Untuk hal tersebut Sebenarnya kan Kalau kita lihat kan Yang terlibat banyak Yang Bahkan keterlibatnya Kalau gak salah Sampai puluhan ya Itu hanya Dikategorikan Apa namanya Pelanggaran Apa namanya istilahnya tuh Kode Etik gitu kan Ini luar biasa Ada nyawa orang Tapi terkait dengan Kode etik Tapi kalau masyarakat Biasa itu bisa Kena junto 55 semua itu Semua terlibat itu kan Maksud saya Ini menurut saya Ironi gitu kan Makanya gak heran Kenapa Itulah yang saat ini Kita gaungkan Kita minta Penegakan hukum Yang berkeadilan Dan tidak diskriminatif Artinya kalau memang Mau begitu Yaudah sekalian Kalau begitu Masyarakat juga dapat Perlakuan demikian dong Sebenarnya kita disini Bukan protes Soal pembunuhannya Ya Soal ketidakadilan Soal apa Pelanggaran hukum Ya Tapi dibalik itu semua Sebenarnya kita protes Ketidakadilan Kenapa yang lain Diperlakukan begitu Yang ini gak begitu Gitu loh Ini PR kita Gitu loh Ini akan membuat Kalau tidak Diselesaikan Akan berulang Akan muncul Ketidakadilan Ketidakadilan berikutnya Jadi terima kasih Atas pertanyaan Dan supportnya Ibu Handayani tadi Terakhir Mengenai Kenapa sih Tidak diaudit Ya itu dia Kalau diaudit Mungkin ketahuan semua Kali Gitu kan Ketauannya lebih parah Gitu Bisa dapat dari mana-mana Nanti kita kan Investigasi netizen Luar biasa Oh dapat dari sini Oh pantesan Gini-gini Akhirnya terungkap semua Malah Dubar semua Gitu loh Nantinya kan Bisa jadi seperti itu Gitu kan Terakhir Ibu Mungkin Tadi saya menguatkan Apa yang disampaikan Oleh para pembicara Di sini Kalau kat Edward Snowden Itu Kalau kita Berbicara soal kejahatan Tapi kita dipelakuan Sebagaimana orang jahat Maka bisa dipastikan Diduga Negeri dipimpin oleh Para jahat Demikian Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bang Aziz Januar Bang Aziz Januar Come back Be with me I just wanna be hold you Time to say goodbye You Do you love again Missing you I'm missing you Come to me again Come on baby Let it go Make me fine again Love is your real life Love is your real life Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you girl, save you lady I need you girl, save me lady I need you girl, baby come on baby Just to my world, talk into my eyes alone I need you girl, save you lady I need you girl, save me lady I need you girl, come on baby Let's go party time to let it go You are my only you girl, baby Come back with me Come to me again Come on baby, let it go We'll be fine again Love is your real life Love is your real life Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you girl, save you lady I need you girl, save you lady